Tenang aja Thomas, yang kena dampak resesianya Jakarta, Surabaya, Bandung Sampai hari ini, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua Dalam kesempatan ini, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini Siapkan dirimu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan firman kebenaran kehidupan dan yang akan mengubahkan hidup kita Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini Kami masih diberikan untuk sama-sama mendengar kebenaran firmanmu Berkatilah hamba-hambamu yang telah kau siapkan untuk menjadi perpanjangan tanganmu Berkati pendengar setia John Fregador Terima kasih, kami siap mendengar firmanmu demi nama Yesus Amen Amen Yes, Pak Daud Apa yang bisa sampaikan dengan Pak Daud sebagai pembukaan di hari sembilan ini, Pak Daud Tenang aja, Thomas Ya Yang kena dampak resesianya Jakarta, Surabaya, Bandung Lainnya semua aman-aman saja Dan tetap kenyang Tetap kenyang Karena Tuhan diharapkan umatnya Yes, Tuhan pasti diharapkan Daud ya Ya Ini gimana perkembangan Corona, Thomas? Corona terus berjalan, tapi perlindungan Tuhan tetap berjalan, Pak Daud Ya Kembali normal Dan dablek-dablek gitu Sekarang udah tanya full biasa, Pak Daud Ya Santai aja, Thomas Santai Yang penting Sudah pelihara kita Kita Ya Oke, Pak Daud Apa yang mau sampaikan, Pak Daud? Kita berdua minta lawatan Tuhan Kerajaan Tuhan datang Tuhan jadi dalam hidup kita, Thomas Yes Siap, Pak Daud Pak Daud Mau pertanyaan nih, Pak Daud Di tengah-tengah Kisah kritis yang ada Krisis ekonomi Resesi Selain kita hidup mencuba diri, Pak Apalagi yang bisa digali, Pak Mungkin saat kehidupan Thomas Saya dari kandang burung Oh, Pak Daud Itu kayak suara burung perkutut ya, Pak Daud Iya Saya kan ternak burung perkutut juga, Thomas Biar mau pandang saya, Thomas Mau, Pak Daud Pandang-pandang burung Mana Oh, banyak sekali ya Iya Sini ada Seratus lebih burung, Thomas Tuh, dasyat Nih Burungnya, Thomas Iya Burung-burungnya, Thomas Banyak pandang-pandang Senang, Thomas Senang aja, Thomas Iya Kenapa kok Image burung perkutut Kalau di film-film Pasti ada setan, Pak Daud Belum tentu, Thomas Ini kan Kalau tempat saya perkutut Bangkok, Thomas Oh Tidak Tapi image-nya, Pak Image-nya Image-nya Kalau ada suara burung perkutut Itu Orang serem Takut Terus Seperti kayak ada Isinya setan Itu betul, Pak Daud Tidak Itu hanya mitos saja, Thomas Tapi, Pak Daud Hanya mitos saja, Thomas Jadi cemat Tidak perlu takut, Pak Daud Ini kan Duktinya saya Pelihara burung perkutut Perkutut saya Seratus ekor lebih, Thomas Oh, banyak sekali Mau dijual Atau mau dipelihara Seratus ekor lebih Gerkuku juga Puluhan, Thomas Oh, dasyat ya Mau lihat burung-burung saya Mana, Pak Daud? Burung puter Ini Oh, dasyat ya, Thomas Ke atas Burung puter Kelihara Tidak ya, Thomas Ke atas Ke atas Ke atas Burung puter Saya sering juara, Thomas Oh, saya punya burung puter Juara berkali-kali, Thomas Ya Burung puter, Thomas Yes, Pak Terkuku saya juga sering juara Dua Dulu saya juga pernah Punya terkuku Juara nasional Juara satu, Thomas Pendelium namanya Dijual atau Apa? Dijual atau dipelihara? Apa, Daud? Apa? Dijual atau dipelihara? Gimana, Thomas? Untuk dipelihara Apa, Daud? Dipelihara, Thomas Untuk denger di rumah Gitu, Thomas Ini lihat Burung saya, Thomas Lihat nih Oh, banyak Banyak ya Pokoknya Pasar burung Sama tempat saya Hampir imbang Yes Ya Kalau punya keluarga meninggal Terus kecelakaan Apakah roh atau jiwanya Gertayangan, Pak Daud? Tidak Tidak Itu roh setan menyamar, Thomas Oh Itu ya, Pak Oke, Pak Daud Siap Jadi bukan roh-roh mati Itu yang ketayangan Tapi setan yang menyamar Yang serupa ya, Pak Daud? Ya Betul, Thomas Oke Siap Oke, Pak Daud Mau langsung pertanyaan? Oke Lanjut, Thomas Yang pertama Silakan Pak Bakti Ibu Yul Yati Dari Bandung Silakan, Ibu Salam, Pak Salam Iya Salam Kita didapatkan Mama saya Kakinya sakit Menutup jalan Lalu ini Anak saya, Pak Terus Ini bukan Masalah setan, Thomas Sakit beneran Oke, beneran ya Oke Mungkin ada kutu, Pak Daud? Nggak ada Saya ingin punya mantu yang takut Kepada Tuhan Kapan diri kira-tab Kita doa, Thomas Pak Daud Aku mohon kuasa Elohim bekerja Kekuatan Elohim bekerja Bebaskan dari yang cat Bebas gelapan Darah Yesus Bebaskan Dari sucikan Rosetan Rosetan kekeluar Kuasa Yesus bekerja Bapak sakusnya Tuhan Aamiin Lanjut, Thomas Kita doa, Thomas Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Toro jat Toro gelap Keluar Darah Yesus Buka berkat Aamiin Lanjut, Thomas Bapak Daud Apa ini ada kutubnya pada? Ini ada menutup, Thomas Ada menutup, Pak Ada, Bu Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Toro jat Keluar Darah Yesus Buka berkat Aamiin Lanjut Lanjut, Thomas Halo, Pak Daud Ya, Pak Daud Tanya apa? Momen tinggal Didoakan Tahun ini saya mau Coba tes up ini lagi Agar dilancarkan Oke, kita doa ya Kuasa Yesus bekerja Kekuatan Elohim bekerja Bebaskan dari yang cahat Bebas kegelapan Kuasa Yesus bekerja Lawat segera di Tuhan Kerajaan Tuhan datang Dan menjadi Demi nama Yesus Aamiin Lanjut, Thomas Pak Daud Ya Terima kasih Sahabat John Pregador Sudah mendengarkan Ceramah Kotbah bersama Hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan Yang luar biasa Saya yakin dan percaya Kita pasti Diberkati Melalui kotbah Ceramah hari ini Apabila Sahabat John Pregador Diberkati Marilah kita Dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman Yang lain Agar mereka juga Diberkati Seperti Kita Diberkati Sahabat John Pregador Apapun yang Akan terjadi Tetap Peganglah Firman Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Jangan mencari Alternatif yang lain Tetapi Serahkanlah Kekuatirmu Hanya kepada Tuhan Karena firman Tuhan Mengatakan Damai sejahtera Aku tinggalkan Bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan Kepadamu Dan apa yang Kuberikan Tidak seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar Hatimu Dan firman Tuhan Juga mengingatkan Tentang janji Tuhan Tuhan tidak lalai Menepati janjinya Sekalipun ada Orang yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi Ia sabar Terhadap kamu Karena ia Menghendaki Supaya Jangan ada yang Binasa Melainkan Supaya semua Orang Berbalik Dan bertobat Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan Menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau Kasih karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Berpegang Pada janji Tuhan Karena janji Tuhan Ia dan Amin Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih Buat hari ini Semoga kami Diberkati Melalui Kotbah Cerama Diskusi Berkatilah hambamu ini Berkati Pelayanan Keluarga Bisnis Usaha Yang dikelola Berkati juga Kru Yang melayani Juga berkati Pendengar Setia John Pregador Demi Nama Yesus Kami berdoa Amin Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa